Indonesia adalah negara yang sangat kaya, memiliki sebuah daya alam dan kekayaan yang sangat melimpah. Selain itu, Indonesia juga negara yang memiliki mitos hantu yang sangat melimpah. Walaupun mereka tidak pernah terdaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil, akan tetapi keberadaan hantu-hantu ini banyak dihakini oleh warga Indonesia. Tapi di antara sekian banyak sosok hantu di Indonesia, ada 7 sosok hantu yang paling nge-hit dan paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan ada yang sudah terkenal sampai ke Macanegara alias Go International. Lalu, siapa saja sosok hantu yang masuk dalam daftar ini? Halo bos, ketemu lagi dengan saya, Ikin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 hantu paling nge-hit di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau doakan dulu agar kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Di posisi pertama ada Pocong. Siapa yang tidak kenal dengan hantu yang satu ini? Sosoknya yang mungkin tidak agak lucu oleh orang luar negeri karena bentuknya yang mirip lollipop, tapi tidak akan terlihat lucu oleh orang Indonesia, bos. Ya, bayangin saja, bos. Kalau kalian ketemu Pocong di malam hari, apa mungkin kalian bakal ngetawain dia? Tentu tidak, kan? Dalam situasi tersebut, kalian hanya punya beberapa opsi, bos. Yang pertama, lari terbirit-birit. Yang kedua, pingsan. Atau yang ketiga, phone a friend. Nelfon teman, bos. Bro, aku ketemu Pocong nih. Aku harus gimana nih? A, lari terbirit-birit. Atau B, pingsan saja. Makanya, aku pribadi itu sering sebel kalau ada orang yang sok-sokan bikin status, bos. Aku mendingan ketemu sama Pocong aja daripada harus ketemu mantan. Kalau ketemu Pocong, paling endingnya cuma ketakutan. Tapi kalau ketemu mantan, itu rasanya nyesek. Eh, bos. Kamu ngomong kayak gitu itu karena kamu nggak pernah ngalamin pas lagi kencing di bawah pohon, tiba-tiba ada Pocong joget-joget di depan mukamu. Kalau ketemu mantan, rasanya cuma nyesek. Tapi kalau ketemu Pocong joget, itu efeknya nggak cuma bakal nyesek, bos. Tapi bakal nyesek. Lutut gemetar, mulut kaku, keluar keringat dingin, panas dalam, sariawan, kesemutan, susah buang air besar. Mulai ngasih so-soan gawih status kaya ngono ya, bos. Diparani Pocong temenan malah cepat tuan, bos. Lalu, kenapa hantu jenis Pocong ini menduduki peringkat pertama sebagai hantu paling ngehit di Indonesia? Karena hampir semua warga Indonesia itu tahu dengan yang namanya Pocong, bos. Kalau ada warga Indonesia yang nggak tahu sama sekali tentang Pocong, justru orang-orang bisa mempertanyakan status kewarganegaraannya, bos. Ya, sekarang kita lihat saja orang yang paling ngehit di Indonesia saat ini. Misalnya, Raisa, yang memiliki 22 juta lebih follower di Instagram. Tapi nggak semua orang Indonesia itu tahu siapa Raisa, bos. Misalnya, orang-orang tua, itu banyak sekali yang nggak tahu siapa Raisa. Terus contoh lain, misalnya King of YouTube Asia, Atta Halilintar, yang memiliki jumlah subscriber di atas 20 juta. Tapi apakah semua orang Indonesia itu tahu dengan yang namanya Atta? Nggak juga, bos. Masih banyak orang Indonesia yang nggak tahu siapa dia. Tapi kalau yang namanya Pocong, hampir semua warga Indonesia itu tahu siapa dia, bos. Bahkan walaupun si Pocong ini nggak punya akun Instagram ataupun channel YouTube, akan tetapi, hampir semua orang Indonesia, tua, muda, cewek, cowok, hampir semuanya tahu siapa itu Pocong, bos. Kalau misalnya si Pocong ini mau bikin akun Instagram, waduh, pasti bakalan banjir follower, bos. Artis-artis Indonesia sih lewat jumlah followernya dibanding si Pocong ini. Jadi harusnya, dia bisa dengan gampang jadi selebgram, bos. Siapa tahu, nanti si Pocong ini di-edos banyak produk, bos. Misalnya, brand kain kafan dengan tampilan yang lebih casual. Atau mungkin produk batu nisan yang tahan gempa, bos. Kan bisa saja ya, bos. Oke, sekarang kita lanjut ke urutan kedua. Di posisi kedua ada Kuntilanak. Siapa yang nggak kenal dengan Kuntilanak? Hantu yang satu ini juga dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, bos. Hantu ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang suka keluar malam. Mungkin, dulunya dia anak dugem, bos. Dan perempuan yang satu ini hobinya itu nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, terus tahu-tahu terbang ke atas pohon. Bener-bener hobi yang anfaedah. Mbak-mbak, hobimu nggak jelas. Yaudah, sekarang kita lanjut ke posisi ketiga. Di posisi tiga ada Sundel Bolong. Hantu yang satu ini juga berjenis kelamin perempuan. Dan hobinya juga keluyuran malam, bos. Sama kayak Kuntilanak. Aduh, cewek-cewek nggak bener nih kayaknya. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau ceweknya pada hobi keluyuran malam. Aduh. Cuma, yang membedakan antara Kuntilanak dan Sudel Bolong adalah, Sudel Bolong ini punya lubang besar di bagian punggung, bos. Kalian nggak usah nanya sama saya. Bos, itu kenapa Sudel Bolong kukunya berlubang? Bos, berapa sentimeter ukuran lubangnya? Bos, lubangnya bisa ditembel pakai koyo nggak? Bos, lubangnya bisa dimasukin koin nggak? Stop. Hentikan pertanyaan anfaedah kalian. Dan kita lanjut ke posisi 4. Di posisi 4 ada, Wewe Gumbel. Kalian masih ingat dengan pesan orang tua jaman dulu? Jangan suka keluyuran mahrib. Nanti kalian diculik sama Wewe Gumbel. Well, ya inilah pelakunya. Wewe Gumbel, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai hantu yang hobi menculik anak kecil. Ya, walaupun motifnya, itu beda sama penculik anak yang ada di berita-berita kriminal, kayak pedopil, atau pelaku human trafficking. Karena kalau Wewe Gumbel, menculik itu motifnya simple banget bos. Dia menculik anak kecil, itu hanya untuk diajak bermain. Udah gitu aja, nggak bakalan disakitin. Dan ntar, kalau warga utapada mencari anak yang diculik tadi berame-rame, dengan membunyikan musik tradisional, misalnya dengan memukul panci, tebok, tampah, maka, anak tersebut bakal dilepaskan bos. Ya, mungkin saja, si Wewe Gumbel ini ketika mendengar musik dari alat-alat tradisional tadi, dia kasihkan juga cukit, sampai lupa dengan anak yang dia culik bos. Mungkin, dia juga dulunya cewek dugem bos. Hehehe, random banget bapak yang satu ini. Anak dugem, tapi musiknya tradisional. Tapi akhir-akhir ini, sepertinya eksistensi dari Wewe Gumbel, itu mulai luntur pelahan-lahan bos. Ya, mungkin sekarang dia udah gak berani gaguhin anak-anak kecil lagi, karena takut di mereka seto bos. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi lima ada, Genderwo. Kalau hantu yang satu ini, digabarkan berjenis kelamin laki-laki bos, dengan badan yang kekar, dan penuh bulu. Dan si Genderwo ini, punya kemampuan untuk merubah wujudnya, menyamar menjadi orang yang kamu kenal bos. Misalnya dia menyamar menjadi saudara kamu, jadi temenmu, atau jadi mantanmu bos. Makanya bos, kalau misal tiba-tiba ada mantanmu datang terus ngajak balikan, jangan langsung diterima bos. Bisa jadi sebenarnya, dia hanya Genderwo yang sedang menyamar bos. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi enam ada, Jai Langkung. Kalau hantu yang satu ini, digabarkan sebagai permainan pemanggilan roh bos. Melalui perantara boneka, yang terbuat dari tempurung kelapa bos. Mungkin, kalian sudah familiar dengan mantranya, yang berbunyi, data gak dijemput, pola gak diantar. Ya iyalah, ngapain sih pake dijemput? Sekarang kan bisa naik grab. Nanti begitu sampai lokasi, kalian bayarin ongkosnya. Sekarang kita lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi terakhir, ada Tuyul. Nah, kalau hantu yang satu ini, digabarkan berwujud anak kecil, berkepala botak bos. Ini adalah jenis hantu, yang paling sering dieksploitasi oleh manusia, dengan cara dibuat pesukihan, dan disuruh mencari duit bos. Padahal mereka masih kecil bos. Udah gitu, nyuruh nyari duitnya itu, dengan cara mencuri duit tetangga lagi. Aduh, beras sekali hidup munak. Kalau kecil-kecil sudah dididik, dengan cara seperti ini, terus gedenya mau jadi apa bos? Miris sekali. Yaudah bos, segini saja video tentang, 7 hantu paling ngehit di Indonesia. Sampai saat ini, banyak masyarakat Indonesia, yang menganggap, itu semua hanya mitos orang zaman dulu bos, yang mereka gunakan, untuk menakut-takuti anaknya, agar tidak bandel bos. Contohnya, mereka bandel, keluyuran saat mahrib. Tapi kalau diceritakan, tentang mitos sewek gombel, maka anak ini bakalan takut, dan tidak keluyuran mahrib lagi bos. Tapi ada juga masyarakat, yang masih percaya, dengan keberadaan mereka bos. Nah, kalau menurut kalian, gimana bos? Mereka benar-benar ada, atau cuma mitos belaka? Silahkan, tuliskan pendapat kalian, di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian, tidak ketinggalan dengan, video-video misteri kami berikutnya bos. Sampai ketemu lagi, di video ikan production, selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.